Apa kau suka ramuan berbahaya? Wednesday adalah ahli pembuat ramuan. Laba-laba beracun akan memperkuat ramuannya. Hampir selesai. Ups, sepertinya kepala sekolah Fempy tidak suka dengan asap itu. Apa yang terjadi di sini? Mereka tidak membiarkan Wednesday melakukan hal itu. Tunggu dulu. Kepala sekolah bersikap aneh. Tidak apa-apa. Adams Junior akan mengungkapkan rahasianya. Ups, Wednesday dalam masalah. Bagaimana dia menghukumnya? Kepala sekolah terlihat benar-benar marah. Semoga kau senang. Selamat datang di sini. Kau pasti akan suka. Keren. Ini adalah impian Wednesday. Wow, para monster ini mengemaskan. Menyenangkan belajar dengan mereka. Dan yang paling penting, kelasnya tidak akan membosankan. Hei, Wednesday. Halo. Kenapa berdiri di sini? Saatnya untuk duduk. Kenalkan Ibu Mommy, guru terburuk di dunia trum. Oh, ada apa di sini? Teman sekelasnya ingin bersenang-senang menyapa murid baru. Oke, ada sesuatu untuk didiskusikan. Mereka pikir dia tidak waras. Tapi Wednesday tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah kenyamanan dirinya. Wow, penyangga ajaib. Oke, hentikan. Kembalikan. Pelajarannya sudah dimulai. Ingat ya, ada monster utama di dunia ini. Hagi-wagi. Isi-misi. Dan tentu saja aku. Oh, pelajaran sudah selesai. Tidak. Belnya untuk sang guru. Duduklah. Oh, tidak. Pangilan telpon. Tinggal tujuh hari. Menuju hari ujian. Mengharapkan kabar baik dari Wednesday bukan sikap yang cerdas. Maaf ya, ujian apa? Ujian monster paling mengerikan. Masih belum mengerti? Baiklah. Ini para pemimpin horor tahun lalu. Tahun ini belum ada pemenangnya. Mungkin Wednesday bisa dapat posisi kehormatan yang mengerikan. Wow, dia terbawa suasana dan hari cepat berlalu. Ya, dia harus bicara pada teman sekelasnya. Wow, trik yang original. Apa ini dari ensinglopedia pesula pecundang? Hey, psst. Oh, cara bagus dapat perhatian. Pak Fempy merencanakan sesuatu. Oh, aku mengerti. Kepala sekolah ingin Wednesday keluar dari sekolah. Frankie bersikap seperti penyihir dari putri saja. Hey, kau tidak berada dalam dunia dongeng. Oke, selamat datang di tantangan pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Semua ada di sini. Nah, ini akan jadi pertarungan yang serius. Kalian harus pilih senjata. Ini bisa membantu. Yang dapat korek api pendek jadi terakhir yang memilih. Hari ini Wednesday tidak beruntung. Jam terus berdetak. Teman-teman, jangan berkerumun. Semua punya waktu untuk memilih. Menjuali Wednesday. Dia akan bertarung tangan kosong. Apa kau serius? Pertarungan bantal? Oh, tapi ada pilihan lainnya. Ayo cepat. Chunky dan Frankie ingin menang. Tapi ada yang salah. Wednesday menang. Pertarungannya mudah. Pukulan final. Frankie, kau baik-baik saja. Sepertinya tidak. Di mana, Frankie? Kau akan tahu dalam tantangan baru. Tugas berikutnya mengumpulkan bagian tubuh Frankie dan membangkitkannya. Ayo mulai. Waktu kalian tidak banyak. Itu benar. Berpencarlah untuk melakukan pencarian. Mereka harus mulai dari mana? Bagus. Terima kasih petunjuknya. Bingo. Aku temukan kaki. Chucky, kau bagaimana? Tijatan yang menenangkan membantu proses berpikir. Oh, ini tangannya Frankie. Akhirnya dia menemukannya. Zombie dalam tahap pengumpulan. Tapi jangan berhenti. Wow, penemuan yang hebat. Lumayan. Tapi Wednesday menyadari sesuatu. Mereka menyelesaikan puzzle Frankie. Ibu bilang ini saatnya membangkitkannya dari kematian. Alat pacu jantung. Harusnya berguna. Tabut asap apa itu? Frankie yang malang belum bangun. Apa masalahnya? Coba kupikirkan. Tepat sekali. Ada bagian tubuh yang belum tersambung. Bagaimana kalau mereka potong bagian tambahan? Itu tidak akan membantu. Mereka butuh peniti. Wednesday sibuk. Dan Chucky menemukan kegiatan seru yang baru. Menekan tombol ini adalah ide yang buruk. Aduh, kuatan energi yang besar. Maaf. Berhentilah main-main. Kita kehabisan waktu. Tekan. Menakjubkan. Frankie sudah kembali. Oh, dia agak berubah. Abisi dia. Apa yang dia inginkan? Tidak ada waktu bertanya. Mereka harus selamatkan diri mereka. Wow, alat yang bagus untuk perselisihan. Frankie yang malang kehilangan kepalanya karena Wednesday. Dia akan mempelajari masalahnya dengan kepala sekolah Fempy. Aku mengalami pusing yang parah. Bolehkah aku pulang? Iya, iya. Tentu saja. Oke, saatnya melihat peringkatnya. Wednesday adalah pemimpin hebat. Bagaimana dengan Chucky? Ya, di peringkat kedua. Menyedihkan sekali. Dadah. Dan kita ke kafe Poppy Playtime. Wednesday yang misterius mengganggu pembicaraan guru dan kepala sekolah. Dia yakin sudah mengalahkan teman sekelasnya yang payah. Tapi ini bukan akhir dari pertarungan monster. Aku? Wow, tantangan sulit lainnya menanti Wednesday. Kupikir hanya aku dalam babak final. Ternyata dia masih punya satu musuh tersisa. Wow, dia jahat sekali. Wednesday cepat. Hei, tidak ada waktu bersantai. Kita harus terus mengawasi anak ini. Ada banyak jebakan dalam labirin ini. Tapi mereka harus pergi. Oh, mengemaskan. Pesta teh boneka. Menyenangkan. Untuk semua, kecuali Chucky. Karena dia boneka jahat. Larilah tampan, larilah. Dan ini Frankie. Kasihan, api membuatnya takut. Kedua detektif ini belum menemukan apapun. Menyedihkan. Oh, Wednesday memasang jebakan untuk musuhnya. Tapi guru yang pintar mengetahuinya dan membuat keputusan lain. Ternyata kepala sekolah meminta mommy mengeluarkan Wednesday dari sekolah. Sekarang dia sedang menghadapi pelanggar disiplin. Ups, kepala sekolah harus minum ramuan lagi. Agar tidak ada yang tahu kalau dia pumping. Makin banyak, makin baik. Baiklah, bagaimana keadaannya? Semua baik-baik saja kecuali kau, Pak Fempy. Ngomong-ngomong, ada balon pada papan kehormatan. Yang terbuat, yang menang.